Ya guys, bagaimana sih suara azannya ini yang dirubah-rubah ini ya? Coba kita lihat ya Satu, dua, tiga Oke, ntar, ntar, coba kita lihat ya Ini Ka'bah kan? Nah, ini Ka'bah guys Dan gak ada agama lain Qiblatnya Ka'bah selain Islam Tapi digunakan juga di dalam video ini Coba kita buka lagi Salahamu 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 niru khayrun minal maut fal khalasu khayrun 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 minal maut hasli ini nirunya apa ya niat banget loh nirunya ini sampai jidat orangnya ini dikasih hitam-hitam gitu khayrun 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 minal maut al-masih atharul al-masih athar la ilaha illahu itu tadi azan ya sekarang kita lihat versi solawatnya guys ya oke ini adalah versi solawatnya kita percepat aja ya ini panjang durasinya disini backgroundnya orang sholat nih wah ini benar-benar niru banget ya nah ini backgroundnya orang sholat ini mungkin mereka mau menggiring bahwa ya agama mereka sama aja dengan agama islam mungkin menganggap sama gitu ya oke itu tadi ya coba kita lihat deskripsinya aja ya karena videonya panjang ini ada deskripsinya guys video viral lafal dan suara azan dirubah ke versi kristen oleh mantan muslim pastor jafar terjemahan indonesia dengan versi isa al-masih loh dan tidak sampai situ aja loh beliau juga mengomandangkan azan versi kristen dengan lafal arabik hehehe namun untuk lengkapnya dan bukti sebenarnya simak sendiri video dari smartlapak channel ini oh ini nama channelnya smartlapak disini channelnya udah verifikasi guys ya artinya ini channel yang dikelola oleh seseorang ataupun tim gitu coba kita lihat sedikit komentarnya disini ada yang berkomentar saya sangat bangga dan terharu melihat tayangan ini hal ini bisa menjadi penyampaian berita injil dengan kontaktual budaya timur tengah atau pemakaian bahasa arab yang mana dapat menjangkau saudara kita yang notabene suka nuansa kearapan oh gitu disini juga ada tulisan salah satu cara terbaik untuk menyampaikan injil kepada saudara-saudara muslim wah itu ternyata tujuannya tapi kalau bagi saya itu adalah hal yang sangat memalukan sekali itu memalukan agamanya sendiri kalau memang di agama anda tidak ada azan kenapa harus dipaksakan ada azan dan kalau ada umat muslim yang marah dengan hal tersebut sangat wajar karena di agama islam azan dan solawat itu sangat mulia sekali hal-hal semacam inilah yang menimbulkan gesekan antar umat beragama padahal kita bisa hidup damai dengan cara untukmu agamamu dan untukku agamaku udah lakukan aja peribadatanmu sesuai dengan apa yang kamu yakini dan jangan di ada-ada jangan meniru agama orang lain itulah yang disebut dengan lakum dinukum wali adinnya semoga semuanya umat beragama damai gak ada perselisihan apa-apa guys ya oke cukup sekian video kali ini masih akan ada banyak lagi video lainnya yang akan saya upload di channel ini klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Sefriadi sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati